Shalom, puji nama Tuhan pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dari tempat kita masing-masing kita mau tujukan hati kita kepada Tuhan dan sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah mari kita menyanyikan pujian yang berkata Hai Maris Sumbah Hai Maris Sumbah Yang Maha Besar Naikkan syukur Dengan bergemar Berisai umatnya yang Maha Esa Mulia namanya tak hanya megah Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita Haleluya Hai Maris Sumbah Yang Maha Besar Yang Maha Besar Naikkan syukur Dengan bergemar Berisai umatnya yang Maha Esa Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kau berikan pada hari ini Kami boleh beribadah Kami boleh beribadah bersama-sama walaupun dengan jarak yang terpisah dari tempat kami masing-masing Tapi kami percaya kami tahu Bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu Dimana pun kami berada kami bersyukur bahwa kami Tuhan hadir dalam kehidupan kami Untuk itu Tuhan kami mohon ketika dalam peribadahan kami di hari ini Tuhan Tolong Tuhan berkati semua yang terlibat dalam pelayanan di hari ini Tuhan Bahkan pembicara sebentar yang akan memberitakan firmanmu Tolong Tuhan berkati Tuhan sertai Bahkan setiap kami semua yang memuji memuliakan nama Tuhan Yang datang ke hadirat Tuhan Bila Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan terus sertai Tolong Tuhan terus berkati kami Terima kasih Tuhan Bila ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat kami yang hidup Haleluya, amin Mari pada saat ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan Amin Bila Tuhan yang maha besar, maha kuasa Tidak ada yang seperti dia Haleluya Mari sama-sama kita katakan Tuhanku maha besar Tuhanku maha kuasa Raja segala raja Dia tak akan tergoyakan Dia tak akan terkalahkan Dia hidup dan berkuasa Serukan namanya Yesus Tuhan Raja Segala kuasa tunduk dalam namanya Dia luar biasa Perkasa mulia Yesus nama dia Atas segala nama Haleluya Haleluya Dia segala yang bernafas memuji memuliakan nama Tuhan Sekali dia Allah yang layak disembah Dia berkuasa Tuhan ku maha kuasa Tuhan ku maha kuasa Tuhan ku maha kuasa Tuhan ku maha kuasa Raja segala raja Dia tak akan tergoyakan Dia tak akan terkalahkan Dia hidup dan berkuasa Dia hidup dan berkuasa Serukan namanya Yesus Tuhan Raja Yesus Tuhan Raja Yesus Tuhan Raja Segala kuasa tunduk dalam namanya Dia luar biasa Perkasa mulia Yesus nama dia Atas segala nama Yesus nama dia Atas segala nama Yesus nama dia Atas segala nama Haleluya Perkasa mulia Perkasa mulia bagi Tuhan kita Yesus Kristus Kau mempelayap dipuji Ditinggikan dimuliakan Tuhan Haleluya Pada saat ini mari kita datang ke hadirat Tuhan Membawa setiap syukur kita Sebab nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan Dan segala yang terbaik yang ada pada kita Telah Tuhan berikan untuk kita Untuk itu mari kita pada saat ini datang kepada Tuhan Tembawa ucapan syukur kita Thank you Lord Terima kasih Tuhan Tidak yang dapat kami katakan untuk semua kebaikan Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Terima kasih 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 Tuhan 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 Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Tuhan Takkan pernah gagal, takkan pernah gagal dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan kau sanggup dalammu ada kuasa selamanya Tuhan. Kau sanggup halauian dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan kau sanggup dalammu ada kuasa selamanya Tuhan. Kau sanggup halauian. Haleluya. Mari kita membawa penyembahan kita. Yes. Kupercaya Allah Bapak. Kupercaya sang putra. Kupercaya roh kudusmu kau Allah tritunggal. Kupercaya kebangkitan ada dalam kita. Kupercaya dalam nama Yesus. Kupercaya Allah Bapak. Kupercaya sang putra. Kupercaya roh kudusmu kau Allah tritunggal. Kupercaya sang putra. Kupercaya sang putra. Kupercaya sang putra. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya adalah alumni UTK Kristen Fakultas Teknik Munserat. Bersyukur rasanya bisa berjumpa. Walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita bisa bertemu secara daring. Lewat media yang boleh disediakan. Untuk sama-sama beribadah PPA. Bersyukur secara pribadi. Pengurus mempercayakan saya. Untuk menjadi pembicara di ibadah PPA di malam hari ini. Dengan tema fokus. Dan pengurus memberikan ayat tema. Dalam lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Yang akan kita belajar bersama malam hari ini. Dan sebelum itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan. Ya Allah kami. Bersyukur kami kepadamu. Ketika masih diberikan kesempatan. Untuk belajar bersama. Dalam suatu persekutuan pengurus pekerja dan alumni. Kami memohon pertolongan Tuhan. Agar diberikan hikmat. Kiranya Tuhan memberikan kami kerendahan hati. Untuk sama-sama. Mau belajar. Lewat firman Tuhan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama. Dalam lukas pasal yang ke-10. Ayat 38 sampai ayat 42. Di bawah judul. Maria dan Martha. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata. Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya. Martha, Martha. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan di malam hari ini. Ya, teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Di masa pandemik ini kurang lebih hampir 4 bulan kita telah menjalani work from home. Ataupun juga belajar dari rumah, kuliah dari rumah. Segala aktivitas sebagian besar dialihkan dari tempat kerja, tempat kuliah, ke rumah masing-masing. Karena kan pandemi ini membatasi kita untuk dapat bertemu dengan banyak orang. Bahkan pun kita harus mematuhi protokol-protokol kesehatan. Seperti memakai masker, mencuci tangan yang mungkin dahulu kita jarang melakukannya. Nah, walaupun sekarang telah diterapkan adaptasi kebiasaan baru atau yang kita sebut dengan new normal. Masih ada kondisi-kondisi yang berbeda dengan sebelum pandemi. Di malam hari ini kita akan belajar bersama mengenai Maria dan Marta. Sesuai dengan tema yang telah diberikan pengurus yaitu fokus. Ya, mungkin di tengah pandemi ini kita bisa jadi semakin fokus, bisa juga menjadi semakin tidak fokus. Ada mungkin yang di tempat kerja di masa pandemi ini membuat begitu banyak tugas. Jadi, banyak sekali misalnya di masa pandemi ini dahulunya tugasnya cuma di kantor. Eh, tapi karena work from home jadi banyak tugas-tugas di luar kantor. Bahkan mungkin sering dihubungi di jam di luar kantor. Tugasnya menjadi serba banyak begitu. Di kondisi lain pun di bidang pekerjaan ada yang tugasnya menjadi sedikit lebih mudah. Seperti pengurusan-pengurusan administrasi mungkin ada yang menjadi lebih mudah. Atau ada juga kondisi lain yang malahan membuat kehilangan pekerjaan. Karena perusahaan mungkin sedang melakukan pengurangan tenaga kerja. Di masa pandemi pun mahasiswa-mahasiswa terkena imbas. Mungkin SPP yang begitu tinggi, sementara kondisi ekonomi keluarga menjadi sulit. Dan banyak penerapan-penerapan kebiasaan baru seperti lebih banyak menggunakan laptop, paket data, yang menjadi tantangan tersendiri. Dan mungkin saja juga mahasiswa menjadi banyak mendapatkan tugas secara online. Walaupun mungkin kuliah secara online, tapi menjadi banyak tugas-tugas yang didapatkan. Begitu juga dengan pelayanan. Mungkin dulu kita bisa beribadah PPA secara bersama-sama di suatu rumah. Sekarang kita harus bertemu secara daring, tidak bisa secara bersama-sama. Nah, itu pun menjadi suatu tantangan dengan kondisi ini. Tapi di tengah kondisi pelayanan semuanya harus tetap berjalan. Pekerjaan harus tetap berjalan, kuliah tetap berjalan, pelayanan pun tetap berjalan. Dan bersyukur pelayanan UPK sudah lebih kreatif dan inovatif mengerjakan pelayanannya. Tapi seringkali, karena begitu banyak tantangan, fokus kita jadi terali. Kita kadang bisa menjadi seperti Martha yang mempunyai begitu banyak tugas yang harus dikerjakan, hal yang harus dilakukan, memikirkan bagaimana pelayanan ini bisa berjalan, bagaimana program-program ini bisa dilakukan. Sehingga kita menjadi terlalu sibuk melakukan banyak hal tetapi lupa untuk duduk dengan diam di muka Tuhan. Mungkin kita sering mendengar cerita Maria dan Martha ini. Bahkan mungkin kalau tidak salah ada lagu Anak Sekolah Minggu ya, kalau tidak salah. Kita sudah sering mendengar cerita-cerita Martha dan Maria ini sejak Sekolah Minggu. dan bersyukur di masa ini kita kembali diingatkan dengan kisah Maria dan Martha. Memang kalau kita baca, yang diperbuat Martha tidak salah sebenarnya. karena orang-orang pun butuh pelayanan di waktu itu. Tetapi Tuhan berkata di pasalnya yang ke-41, Martha, Martha, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau kita melihat, kuatir di sini adalah maksud Tuhan dengan kuatir dengan apa yang akan tamu-tamu ini makan, apa yang akan diorang minum. Kadang pun kita seperti itu. Duh, kalau kita tidak kerja, kita mau makan apa? Kalau kita nyana baking ini program, mau evaluasi nanti bagaimana? Tapi kita sering lupa untuk ketika kita sudah terlalu banyak tugas dan jawab yang dikerjakan, itu hanya sekedar rutinitas bagi kita. Padahal seharusnya kita mengerjakan sesuatu karena Tuhan. Kita seharusnya bekerja karena Tuhan. Tuhan telah mempercayakan kita untuk bekerja. Tuhan telah mempercayakan kita untuk kuliah. Bukan karena kita ingin mendapatkan nilai bagus. Bukan karena kita ingin promosi di kantor. Atau karena takut dimarahi atasan, takut dimarahi dosen. Tapi kita mengerjakan karena Tuhan telah mempercayakan hal ini untuk kita lakukan. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang harus kita pertanggung jawabkan kepada Tuhan. Apakah kita mengerjakan bagian kita? Entah itu pelayanan, pekerjaan, ataupun studi? Apakah masih dengan suka cita? Atau lebih kepada sungut-sungut? Ketika membaca perenungan ini, kita pun menjadi tertagur. Kita sendiri adalah pekerja yang di masa pandemi ini terdampak dengan begitu banyak pekerjaan. Jadi sebagai programmer, bisa dikerjakan di mana saja. Yang penting mempunyai internet dan laptop. Dan ketika work from home, banyak aplikasi-aplikasi yang harus dikerjakan. Karena berhubung kita bekerja di dunia pendidikan. Ketika pendidikan harus dilaksanakan secara daring, banyak aplikasi-aplikasi yang dituntut untuk harus selesai untuk membantu perkuliahan. Dan menjadi mendapatkan begitu banyak tugas tahun jawab untuk dikerjakan. Bahkan sampai subuh masih ada yang menelpon. Masih ada yang masuk WA untuk maintenance aplikasi ini. Ada yang error atau kebutuhan ini harus segera dikerjakan. Dan awalnya merasa begitu sibuk sampai bersungut-sungut. Aduh ini lagi, aduh ini sejam begini, sehari minggu, hari Sabtu, tidak ada libur begitu. Semenjak work from home, memang secara pribadi belum ada tanggal merah begitu. Pasti dihubungi terus. Dan bersyukur ketika Powerers mencaringkan kita sebagai pembicara untuk Sama-sama belajar di tema fokus ini, kita pun secara pribadi merenungkan. Wah ternyata kita terlalu fokus dengan setiap tugas tahun jawab yang diberikan. Seharusnya kita duduk dengan tenang dan memohon Tuhan memampukan. Bukan fokus dengan, aduh ini mesti bagaimana. Karena ini kadang-kadang kita stres juga ketika menghadapi begitu banyak tuntutan dalam pekerjaan. Begitupun mungkin teman-teman dan adik-adik dalam dunia pendidikan. Mungkin, waduh tugas satu belum kelar, tugas dua belum kelar. So ada tugas ini, tugas itu, dan lain-lain yang menuntut untuk disediakan waktu. Nah di masa-masa sibuk ini mungkin kita bisa mengambil waktu sejenak untuk beristirahat. Dan duduk diam sejenak di kaki Tuhan seperti Maria. Tapi kita pun tidak bisa untuk tidak mengerjakan tugas tahun jawab kita. Tapi sempatkanlah waktu satu dua jam untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Dan merenungkan kembali akan setiap tugas tahun jawab, baik itu di tempat kerja, kuliah, ataupun bahkan pelayanan kita. Kadang pun dalam pelayanan kita terlalu sibuk, aduh bagaimana ini mau bikin program supaya bisa menjangkau teman-teman. Tapi kita lupa kadang kita pun menjadi kering karena kita terlalu banyak tugas tanggung jawab. Dan kita tidak melekat pada Tuhan sang pokok anggur itu, sang air hidup itu. Ketika kita merasa terlalu banyak tugas tanggung jawab, tuntutan, mari kita berlaku seperti Maria. Dan merenungkan firman Tuhan. Di malam hari ini kita dikuatkan dengan perkataan Tuhan yang di ayat 41. Janganlah kita terlalu mengkhawatirkan dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi mari kita melakukan satu saja yang perlu dan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi maukah kita juga memilih bagian yang terbaik itu untuk berdiam diri, menarik diri sejenak, merenungkan kembali, dan mensyukuri akan penyertaan Tuhan. Ketika kita masih bisa bekerja, ketika kita masih bisa kuliah, ketika kita masih bisa melayani, itu semuanya hanya karena Tuhan. Karena itu mari kita senantiasa fokus kepada Tuhan, bukan kepada setiap tanggung jawab yang mungkin begitu menekan. Dan kiranya Tuhan akan memampukan kita semua di masa-masa pandemik ini, di masa-masa yang sulit ini. Tuhan kiranya memberikan kita semua damai sejahtera dalam mengerjakan setiap hal yang telah Tuhan percayakan. Karena ketika dia mempercayakan kita sesuatu hal untuk dikerjakan, dia pun akan mengerjakannya bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, bersyukurlah kami kepadamu ketika Tuhan masih mempercayakan kami untuk dapat bekerja, untuk dapat kuliah, untuk dapat berelasi, walaupun mungkin bertemu hanya secara dari, dan pun Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat melayani. Kami mohon ampun ketika kami sering sekali bersungut-sungut dalam pekerjaan, dalam studi, ataupun pelayanan kami. Kami tidak dengan suka-cita mengerjakannya. Kiranya Tuhan mau menolong kami terus merasakan suka-cita ketika mengerjakan pelayanan kami, pekerjaan kami, dan studi kami. Kiranya kami terus merasakan damai sejahtera dalam hati kami. Kerana kami tahu setiap pekerjaan kami berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tahu, kami tahu kuliah kami berdampak baik bagi masa depan kami. Pelayanan kami berdampak baik bagi orang-orang, teman-teman, rekan-rekan kerja kami. Kerana kami terus dimotivasi oleh karena Tuhan, bukan karena jabatan, bukan karena uang, bukan karena predikat-predikat terbaik. Tapi hanya karena Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, dan kami bisa tetap terus berfokus kepada Tuhan. Sang empunya pelayanan ini, sang empunya pekerjaan kami, dan perkuliahan kami. Tolonglah kami menjadi murid-murid Kristus yang terus berdampak dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan, Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita masuk dalam doa umum. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapak, Allah yang bertata di dalam kerjaan sorga, pencipa langit dan bumi, kami datang kepadamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat cinta kasihmu Tuhan, perlindunganmu dalam kehidupan kami, sampai di hari ini, di saat ini, Tuhan kami ada semuanya karena Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di saat ini pun, Tuhan, kami boleh berkumpul bersama dalam persekutuan ibadah di saat ini. Boleh berlangsung, Tuhan, dengan segala baik, semuanya karena Engkau Bapak. Kami bersyukur karena boleh mendengarkan firmanmu, lewat hambamu tadi yang sudah menyampaikan firmanmu, kami tahu pun da'ah, Tuhan Yesus, kiranya firmanmu yang sudah disampaikan, tertanam dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi kami, dan juga kami mau menjadi pelaku firmanmu, kami mau bertumbuh, kami mau berbuah bagi orang lain pun, Bapak. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan melalui tema ibadah di hari ini, kiranya kami boleh fokus, kami boleh memiliki persektif pendangan Engkau, Bapak, tentang kehidupan kami, supaya di setiap pilihan yang kami buat, Tuhan, kami mau menyertakan Engkau yang selalu membimbing kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan di saat ini pun Bapak mau berdoa untuk Kak Meta Pondaak, Tuhan Yesus berkati di dalam pelayanannya kepadamu, berikanlah kerendahan hati Bapak di setiap kali ia melayani Engkau, Bapak, berikanlah juga kesehatan perlindunganmu dalam kehidupan dia. Kiranya ia bertumbuh menjadi anak-anak yang membawa berkat bagi kemuliaan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga berdoa di hari ini Tuhan Yesus, bagi bangsa dan negeri kami, yang sudah Engkau berikan bagi kami, bangsa negeri Indonesia, Bapak. Kami berdoa Tuhan, bangsa negeri ini, mulai dari pemimpin-pemimpin kami, yang di mana Engkau telah dudukan mereka, Tuhan, di jabatan mereka, posisi mereka masing-masing. Tuhan, mari berkati, berikanlah hikmat bagi mereka, kiranya mereka boleh bertanggung jawab atas semua yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka, kiranya mereka bekerja dengan penuh sukacita, dan dari semuanya itu adalah takut akan Engkau, Bapak. Terima kasih Tuhan. Pun begitu dengan rakyat Indonesia, mari Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, kami saling mau mengasihi satu dengan yang lain, mau hidup dalam kedamaian. Juga, Bapak, di saat ini pun kami berdoa, bangsa negeri kami, bahkan dunia ini, sedang ditimpa oleh wabah pandemi COVID-19. Kami berdoa kepadamu, Tuhan, Bapak, kami minta Engkau, Tuhan, kuatkanlah iman kepercayaan kami kepadamu, Tuhan, redahkanlah wabah pandemi ini, tetapi janganlah setiap pelajaran yang dikandung di dalamnya, janganlah berlalu begitu saja, tetapi itulah yang menjadi bahan koreksi bagi kami, Tuhan, tentang hidup kami ini. Ya, Bapak, saudara-saudara kami, yang terdampak oleh wabah pandemi ini, Tuhan, ada yang di luar sana melarat, karena kehilangan pekerjaan mereka, ekonomi mereka hancur. Mari, Tuhan Yesus, Engkau lah satu-satunya Allah yang dapat memulihkan mereka. Kami berdoa kepadamu, Tuhan Yesus, mari pulihkan keadaan mereka, dan Tuhan, pengharapan akan Engkau selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Bapak. Begitu pula, Tuhan, setiap saudara-saudara kami, Tuhan, yang berjuang melawan wabah pandemi, demi ini di gara terdepan, mari Tuhan Yesus berkati pula, baik pemerintah, tenaga medis, dan lain, relawan lain, Tuhan. Tuhan Yesus, mari berikan kekuatan. Terima kasih, Bapak. Ya, Bapak, juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami, yang berkekurangan Tuhan di dalam negeri ini, mari Tuhan Yesus penuhilah kebutuhanmu. mereka sama seperti Tuhan telah cukupkan kebutuhan kami, kami tak pernah berkekurangan. Ajarlah kami juga untuk mau mengasihi, mau memberi kepada sesama kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Berdoa, Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam di dalam negeri kami ini pun, mari Tuhan Yesus pulihkan, dan mari Tuhan ketok setiap hati, pintu hati kami untuk kami mau menolong mereka baik lewat apapun yang kami boleh lakukan, dan terutama lewat setiap doa yang kami bawa kepadamu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Adapun, Tuhan, saudara-saudara kami yang terkena bencana, Bapak, beberapa hari yang lalu di negeri Lebanon, di kota Beirut. Tuhan Yesus, apa yang terjadi di sana, kami percaya semuanya terjadi atas kehendakmu, Bapak. Kami percaya ada yang Tuhan rencanakan di dalam sebuah peristiwa. Tuhan, mari kuatkan iman kepercayaan mereka kepadamu. Mereka tetap memiliki persektif pandangan yang berhasil daripada engkau, dan janganlah mereka kehilangan pengharapan di dalam engkau, tapi mari pulihkan keadaan mereka, Bapak, pulihkan pula orang-orang yang terkena dari musibah ini. Terima kasih, Bapak. Kami juga di sini berdoa, Tuhan, untuk unit pelayanan Korhanian Kristen Fakulas Teknik Unserat. Tuhan Yesus berkati Universitas Sama Tulangi UPK hadir di Fakulas Teknik, Bapak, untuk membawa garam dan terang dunia. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anakmu, berilah di dalam setiap hati kami semangat untuk mau melayani Tuhan, dan mari Tuhan Yesus selalu bimbing ke arah jalanmu yang benar. Terima kasih, Bapak. Tuhan, setiap program-program juga yang berjalan di bulan ini, mari Tuhan Yesus berkati, dapat berjalan dengan baik, dan biarlah atas campur tanganmu program boleh dapat terlaksana dengan baik, tetapi bukan karena paksaan, kami boleh belajar juga bertumbuh di dalam semuanya itu. Terima kasih, Bapak. Ya, Bapak, inilah doa perumahan kami kepadamu. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan buat di hari ini bagi kami. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, kegiatan kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasianmu, Tuhan Yesus yang memperkati kami. Terima kasih, Bapak. Dalam nama-Mu, kami datang berulah bersyukur. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita menutup ibadah kita dan menangkap puji ini berkata kemuliaan bagi Tuhan. Pemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi kau raja diagungkan dan dipuji datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu suruh bumi penuh kemuliaanmu oh kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi kau raja diagungkan dan dipuji datanglah kerajaanmu datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu suruh bumi penuh kemuliaanmu suruh bumi penuh kemuliaanmu oh kemuliaan suruh bumi penuh kemuliaanmu haleluia terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan padahal kami pada hari ini boleh selesai semuanya kami penyertaanmu karena tuntunanmu Tuhan terima kasih kami serahkan seluruh kehidupan kami bahkan selepas ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan haleluya amin selamat menikmati